Seorang ibu muda di Bima, Nusa Tenggara Barat menganiaya bayinya hingga meninggal dunia. Pelaku yang juga ibu kandung korban diketahui berinisial NR dan melakukan aksinya pada selasa 28 Juni 2022. Kaset reskrim Polres Bima AKP Mas Didin yang dikonfirmasi Rabu 29 Juni 2022 menduga, terduga pelaku inisial NR mengalami depresi. Berdasarkan keterangan para saksi, pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Bahkan pelaku sering mengalami kerasukan. Sehingga dalam pemeriksaan dan penyelidikan pihaknya membutuhkan intervensi ahli lain, yakni seorang sikiater. Sementara itu penasihat hukum NR Husni SH memberi keterangan, saat ini ia sedang mencari sikiater untuk mendampingi kliennya. Ditanya kondisi terakhir NR, Husni mengungkap kliennya tersebut masih sulit diajak bicara. Terima kasih telah menonton!